Intro Kewajiban memakai hijab saat ini tidak menghalangi para wanita muslimah untuk tetap tampil stylish dan juga fashionable. Berkat hadirnya para fashion designer dengan aneka macam model pakaian yang mereka hasilkan, kini para muslimah bisa dengan mudah memilih model sesuai selera. Karya yang dihasilkan para designer ini pun tidak terlepas dari visi-misi demi siar islam. Berbicara masalah aneka model, para fashion designer ini memiliki ciri khas diantaranya ada warna-warna soft, colorful, simple, atau seperti model yang dihasilkan oleh salah satu designer Indonesia yang pernah mengikuti ajang di Indonesia Modest Fashion Week, Novita Sari. Novita Sari Novita Sari Tapi saya tidak terlalu suka yang rame-rame juga, paling ada di bagian sisi tangan atau di dada, itu akan saya pakai seperti ini. Jadi, baju itu kelihatan wise, manis dilihat, jadi tidak kaku. Awalnya saya membuat baju muslim itu karena diri saya juga. Alhamdulillah, tahun 2008 saya mulai memakai hijab, dan pada saat itu tahun 2008, belum sebanyak seperti sekarang, dulu waktu tahun 2009-2010 itu belum terlalu modis untuk orang yang memakai hijab. Jadi, kalau kita sudah memakai hijab, banyak yang bilang, tidak pikir-pikir dulu pakai hijab, kan kesannya kamu jadi kayak orang lebih tua dan tidak modis. Jadi, di situ saya tertantang. Kenapa tidak? Setiap kita kalau memakai baju hijab, itu kan adalah kewajiban wanita muslimah untuk kita memakai hijab. Jadi, saya tertantang untuk saya ngedesain baju-baju hijab, Alhamdulillah, baju hijab saya diterima oleh masyarakat. Hasil karya Novita Sari ini bisa sahabat saliha lihat di butik miliknya yang terletak di daerah Rawamangun. Ada ratusan koleksi yang bisa sahabat saliha pilih di butiknya. Setiap busana muslim yang dihasilkan, Novita Sari membuatnya dengan penuh ketelitian. Hal ini dikarenakan agar pelanggannya merasa puas dengan hasil karyanya. Tidak hanya sendiri, saat ini Novita Sari telah dibantu oleh para pekerja profesional dalam membuat busana-busana. Sahabat saliha, ternyata dibalik kesuksesan Novita Sari ada kisah menarik pada saat mengawali karir sebagai desainer. Seperti apa? Yuk kita tanya! Awalnya saya iseng-iseng dulu bikin baju untuk diri saya. Setelah saya buat baju untuk saya, banyak teman-teman dan keluarga saya bilang, eh lucu baju yang kamu pakai, beli di mana, bikin di mana. Saya bilang, ini buatan saya, mereka pada tidak percaya. Karena basicnya saya itu bukan sekolah di Fashion Desainer. Saya dulu kuliah di Kedotoran Gigi. Tapi saya dari kecil saya suka mendesain. Dan setelah itu saya berpikiran, kenapa ini tidak saya seriuskan untuk saya bisa membuat karya-karya saya diminati orang dan dipakai sama masyarakat atau teman-teman saya. Awalnya saya, ya maaf, agak diremehin juga sama orang. Karena ya itu, basicnya saya bukan sekolah di Fashion Desainer. Dan disitu saya mulai tertantang, saya harus bisa dan saya harus sekolah. Dan saya ambil sekolah waktu itu lebih kurang satu tahun. Dan saya belajar dengan desainer yang sudah sangat terkenal adalah Mas Ajinah Tonegoro. Terima kasih Mas Ajinah Tonegoro. Dan ada Mas Dimas, ada Billy Chong. Nah, kebetulan saya belajar dengan mereka. Dan Alhamdulillah, kesininya saya harus branding. Dan saya harus mulai ikut show-show. Tadinya saya tidak diajak orang ikut show, saya tidak mau. Saya dulu berpikiran untuk saya bisa berjualan dan baju saya bisa dipakai sama masyarakat. Tapi itu juga salah. Saya tidak branding, jadi orang tidak tahu siapa saya. Walaupun banyak yang meragukan dengan kemampuannya sebagai seorang desainer, Novita Sari tidak pantang menyerah dalam meraih impiannya menjadi seorang desainer. Intinya kita jangan gampang menyerah atas keritakan-keritakan orang. Itu adalah keritakan yang membangun. Dan kita terus berkarya dan bangkit terus untuk karya-karya kita. Nah, bagi sahabat Saliha yang memang ingin meracik sendiri jamunya, jangan khawatir. Karena sekarang Saliha akan mengajak sahabat Saliha di rumah untuk membuat jamu kunyit asam dengan cara yang mudah.